Yang kami inginkan tolong perhatikan masyarakat kecil, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Terutama, Terutama, Terutama! Demokras! Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, kemarin kita telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK secara terpusat di Jakarta. Dihadiri lebih dari 1.800 anggota DPRD fraksi Partai Demokrat. Di tingkat provinsi dan kabupaten kota dari seluruh tanah air. Hari ini, 14 Maret 2023, kurang dari setahun menuju pemilihan umum 14 Februari 2024. Karena itu, saya memandang perlu untuk mengadakan sebuah mimbar politik dihadapan para pimpinan, pengurus, anggota Dewan, serta para kader demokrat lainnya. Saya akan menegaskan kembali arah, sikap, dan posisi politik kita. Bagaimana Partai Demokrat melihat Indonesia tahun ini dan ke depan. Perhatian kita saat ini semakin terfokus pada proses pemilu. Tetapi agenda kehidupan bangsa bukan hanya pemilu. Masih ada hal lain yang tidak kalah pentingnya bagi rakyat kita. Kita harus terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara masyarakat Indonesia yang kami muliakan, Melalui mimbar politik ini, Demokrat akan menyampaikan tiga hal pokok. Pertama, kami terus terpanggil dan berkewajiban untuk memikirkan dan mencari solusi atas persoalan kehidupan rakyat. Khususnya masalah ekonomi dan kesejahteraan. Kedua, sikap dan posisi Demokrat atas sejumlah isu nasional. Baik soal hukum dan keadilan, kebebasan, maupun kelangsungan demokrasi. Ketiga, harapan dan rekomendasi Demokrat untuk pemilu 2024. Hadirin sekalian, dalam enam bulan terakhir ini, saya melanjutkan agenda keliling Nusantara. Berkunjung ke Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Insya Allah tidak akan berhenti, saya akan terus datang ke lapangan untuk menyapa dan berdialog dengan rakyat. Karena dengan demikian, saya sungguh mengetahui persoalan mereka, serta harapan dan aspirasinya, langsung tanpa perantara. Saat ini, dunia masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Di Indonesia, inflasi melewati ambang batas, lebih dari 5 persen. Kini masyarakat kembali merasakan kenaikan harga-harga barang sebagai second round effect dari kenaikan harga BBM tahun lalu. Ibu Yanti, seorang ibu rumah tangga yang saya temui di Sulawesi Tengah, mengatakan harga beras sekarung 50 kilogram nyaris 1 juta rupiah. Artinya, harga per kilo mencapai 20 ribu rupiah. Ini jauh di atas harga eceran tertinggi beras di pasaran. Ia menjerit, dari mana kami bisa mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan pokok tadi. Saya juga mendengar keluhan para petani, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, hingga Bali dan Nusa Tenggara. Harga pupuk mahal, sedangkan pupuk subsidi langka. Belum lagi harga jual hasil panen dipermainkan tengkulak. Sementara itu, nelayan kesulitan berlayar karena mahal dan langkanya solar. Kesulitan ini dirasakan oleh para nelayan kita, termasuk di Maluku, Papua, dan Indonesia bagian timur lainnya. Kemudian, para pelaku UMKM juga masih kesulitan bangkit dari keterpurukan pasca pandemi. Khususnya untuk mendapatkan akses dan bantuan modal usaha. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, para guru honorer menangis. Mereka mengadu karena tak kunjung diangkat sebagai ASN. Belum lagi, bantuan dana pendidikan untuk golongan kurang mampu masih sangat terbatas. Ibu Sukmawati, misalnya, kuliah anaknya terhambat karena persoalan ekonomi. Padahal anaknya cukup berprestasi dengan IPK mencapai 3,94. Kemudian generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z, hampir frustrasi dengan lapangan pekerjaan yang makin terbatas. Belum lagi gempuran digitalisasi dan otomasi. Sedangkan ketimpangan akses digital antara masyarakat di desa dan masyarakat kota masih cukup besar. Saudara-saudara sekalian, banyak yang berdalih. Krisis yang kita alami juga dihadapi oleh negara-negara lain. Bahkan mereka mengklaim kondisi kita lebih baik. Faktanya, daya beli masyarakat turun drastis. Kemiskinan dan ketimpangan memburuk. Memang krisis di dana air tidak bisa dipisahkan dari krisis global. Terkait hal itu, saya juga ikut bicara dalam forum international Berlin Policy Dialogue di Jerman awal November lalu. Bersama 44 mantan pemimpin dunia, kami menyerukan untuk dihentikannya tragedi kemanusiaan di Ukraina dan perang yang mengakibatkan krisis energi, krisis pangan, dan juga krisis keuangan dunia. Masalahnya, masalahnya bukan hanya krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran, anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan Wong Cilic. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkait logeri miskin dan kurang mampu. Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam delapan tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan, di awal tahun 2023 ini, angkanya mencapai 7.733 triliun rupiah. Belum lagi, belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar 1.640 triliun rupiah. Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman. Bukan, bukan itu soalnya. Kini kita kesulitan membayar utang. Karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya rakyat juga lah yang akan menanggung utang. Lewat pajak yang mereka bayar. Betul? Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil. Jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi, akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiayai kehidupan dan pembangunan nasional. Janganlah menghukum pihak yang tidak bersalah. Di tengah keterbatasan anggaran itu, pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persennya bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun turun. Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem pengawasannya. Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar-benar masuk kas negara. Dan digunakan tepat sasaran. Kita, kita semua wajib pajak punya hak untuk mengetahui kemana uang itu digunakan oleh pemerintah. Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Mengapa kondisi ekonomi menjadi perhatian utama kita? Karena hal ini menyangkut kehidupan rakyat. Sekaligus menjadi perasyarat suksesnya pesta demokrasi. Tentunya, kalau ekonomi dan keuangan Indonesia satu tahun ke depan ini baik. Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan baik pula. Karena itu, Partai Demokrat berharap ekonomi di tahun politik ini bisa benar-benar dikelola dengan baik. Utamanya, utamanya kebijakan fiskal yang meliputi pengelolaan APBN dan APBD. Kalau fiskalnya baik, insya Allah ekonomi bisa berjalan dengan baik. Misalnya, misalnya bagaimana mengatasi gelombang PHK yang mencapai angka 1 juta orang. Dan pengangguran yang mencapai angka 8,4 juta orang. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, alokasi APBN bisa dialirkan untuk job security. Mencegah terjadinya PHK dan juga job creation guna muka lapangan pekerjaan yang baru. Keterbatasan ruang fiskal saat ini menuntut kita memprioritaskan alokasi anggaran untuk membantu rakyat yang hidupnya sangat kesulitan. Utamanya, meningkatkan daya beli, kesehatan, dan pendidikannya. Memang, pilihan dan prioritas dalam penentuan kebijakan fiskal adalah hak pemerintah. Oleh karena itu, kami bermohon kepada pemerintah agar bijaksana dalam menentukan prioritas tersebut. Selain itu, alokasi dan penggunaan anggaran harus akuntabel. Akuntabel juga harus sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku. Sehingga kebijakan fiskal ini dapat dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara sekalian, implementasi anggaran juga tidak kalah penting. Anggaran yang telah dirancang oleh pemerintah dan DPR pada postur APBN kita tidak akan berhasil tanpa implementasi yang baik. Jika dalam praktiknya, anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dipotong dalam jumlah yang besar, maka mereka akan sulit untuk memenuhi sasaran-sasaran pembangunannya. Contohnya, jika pemotongan anggaran militer terlalu besar, tentu akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI. Kita tidak ingin para prajurit TNI tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akibat pemotongan yang besar itu. Padahal tugas TNI memiliki resiko yang tinggi. Betul? Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada wong cilik. Contohnya, dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau sekitar 26 persennya. Jadi, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama. Sayangnya, sektor wong cilik ini justru kurang mendapat perhatian. Bahkan anggaran Kementerian Pertanian pun minim. Tahun ini saja, anggarannya hanya 15 triliun rupiah. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal, postur APBN tahun 2023 ini, 700 triliun rupiah lebih besar dari 2014 yang lalu. Jadi, jika ada yang bertanya perubahan dan perbaikan apa yang sedang diperjuangkan oleh Partai Demokrat, maka para kader sekalian, jawablah bahwa salah satu agenda perubahan kita adalah perbaikan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal yang tepat, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Agenda yang lain adalah memwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, yang tentunya tidak lepas dari prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Jangan diabaikan. Jika kita fokus melakukan itu dengan baik, berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tadi, dapat ditemukan solusinya. Saudara-saudara sekalian, kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan, gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program Food Estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan Food Estate ini. Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial. Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan perlibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal. Ini mengacu kepada mazab ekonomi Partai Demokrat, yaitu Sustainable Growth with Equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam. Sementara itu, kurang baiknya tata kelola pemerintahan juga tercermin dari lahirnya peraturan perundangan yang keluar dari norma hukum. Contohnya, Undang-Undang Cipta Kerja. Sejak awal Demokrat menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kami mendengar jeritan kaum buruh di berbagai daerah, bukan hanya karena isinya yang kurang berhiak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan gerusa-gerusu. Alih-alih menciptakan lapangan kerja, angka pengangguran malah makin tinggi. Sehingga tidak mengherankan, jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tadi sebagai produk yang inkonstitusional. Selanjutnya, bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan Undang-Undang itu, pemerintah justru meresponsnya secara sepihak dengan mengeluarkan perpu Cipta Kerja. Hal ini kembali menegaskan bahwa lemahnya good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum. Implikasinya, kepercayaan dunia usaha dan para investor, nasional maupun luar negeri kepada pemerintah, menurun. Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal, kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Good governance ini sangat penting. Topik ini saya bahas dalam berbagai diskusi saat memenuhi Undangan Pemerintah Australia di Canberra, di Melbourne, dan Sydney November lalu. Di mata dunia, good governance adalah indikator kemajuan sebuah bangsa. Rakyat Indonesia di seluruh tanah air, pada bagian kedua dari pidato politik ini, saya akan menyampaikan sikap dan posisi Partai Demokrat terkait sejumlah isu penting. Kita memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang istiqomah dan amanah, serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Kita ingin aparat penegak hukum terus menjaga integritasnya. Tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tidak tumpul ke kawan tapi tajam ke kawan. Kita berharap penegakan hukum yang seadil-adilnya menjadi komitmen seluruh aparat penegak hukum. Namun, mencermati keputusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menghentikan tahapan pemilu hingga 2025 mendatang, tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita. Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Apakah ini sebuah kebetulan belaka? Keputusan menunda pemilu tersebut hadir setelah isu tiga periode perpanjangan masa jabatan presiden hingga kontroversi sistem pemilu proporsional tertutup. Kami mencermati wajangan dari Ketua Majelis Tinggi kami Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Bahwa bangsa ini tengah diuji banyak godaan karena itu jangan ada yang bermain api terbakar nanti. Mari selamatkan konstitusi dan demokrasi mari dengarkan suara rakyat dengan segenap hati kita. Memang saat ini banyak orang takut bicara banyak yang takut ditangkap jika berseberangan dengan sikap penguasa. Tetapi tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip dan menyangkut hajat hidup mereka rakyat masih berani untuk bersuara lantang. Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan pemilu 2024. Jikapun jikapun pemilu 2024 dipaksakan ditunda lalu siapa yang akan memimpin kita nanti? Karena karena sesuai perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini apa iya ada PLT presiden? Apa iya akan ada ratusan PLT anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan PLT anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota? Kalau di negara kita ada PLT presiden dan ribuan PLT wakil rakyat yang berkuasa dan bekerja selama 2 hingga 3 tahun betapa kacau dan keosnya situasi nasional kita. Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic karena semua pejabat semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat tanpa pemilu yang demokratis. Artinya tidak memiliki legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah dan juga tidak halal. Kita juga sedang menunggu proses pengambilan keputusan di MK terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Kita ingat Januari lalu saya bersama tujuh pemimpin partai politik lainnya telah menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka adalah produk dari kemajuan kualitas demokrasi. Sistem ini memungkinkan setiap warga negara yang memiliki hak dipilih untuk bersaing secara sehat. Membangun hubungan kepercayaan dengan konstituennya masing-masing. Lalu bagi warga negara yang memiliki hak untuk memilih terbuka ruang untuk mengenal langsung siapa yang akan menjadi wakil rakyatnya. Tidak seperti membeli kucing dalam karung. Jika ada keinginan untuk melakukan perubahan dalam sistem pemilu di masa depan tentu saja dimungkinkan. Tentu juga harus dalam koridor dan aturan yang berlaku. Tapi jangan mengubah aturan yang sangat fundamental sifatnya saat tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan. Ibaratnya begini kalau dalam sepak bola apa boleh kita mengubah aturan offside di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung? Pada bagian ketiga dari pidato politik ini saya akan menyampaikan harapan dan rekomendasi demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Pemilu itu milik rakyat. Yang berdaulat ya rakyat. Jadi berikan hak rakyat itu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Jangan diganggu. Jangan diganggu. baik. Baik. Dengan demikian berikanlah ruang sesuai keadilan dalam politik bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih. Kita berharap pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil, dan demokratis. itulah harapan rakyat, harapan demokrat, harapan kita semua. agar pemilu agar pemilu 2024 nanti berjalan sesuai harapan kita. Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play atau permainan yang adil dan sportif sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara. seluruh aparatur negara harus benar-benar netral baik TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, dan lembaga penegang hukum lainnya serta badan-badan usaha milik negara. Kami kami juga berharap kepada segenap penyelenggara pemilu yang kami muliakan khususnya KPU dan Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan baik secara independen. Jika kondisi itu terjadi Insya Allah pemilu kita akan damai karena ada fair play karena tidak ada kecurangan sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif. Karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu intinya intinya adalah hadirnya keadilan politik itulah hukum yang berlaku ingat no justice no peace para kader demokrat yang saya banggakan saya berpesan marilah kita berhtiar dengan sungguh-sungguh agar kita berhasil dalam pemilu mendatang kita tentu ingin mengubah nasib dan masa depan kita betul? kita ingin kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen artinya kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses besar dalam pemilihan anggota legislatif insyaallah dengan ridonya dan dengan dukungan rakyat demokrat akan mendapatkan kemenangan ganda itu harapan itu tentu akan terwujud dengan kerja keras kita sendiri sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya untuk itu partai demokrat harus terus berada di tengah-tengah rakyat dengarkan aspirasi mereka perjuangkan harapannya sejatinya suara demokrat adalah suara rakyat harapan rakyat adalah perjuangan demokrat menjelang bulan suci ramadhan 1444 hijriah saya mengajak seluruh kader partai demokrat untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana membantu rakyat yang sedang kesulitan demokrat harus terus menjadi bagian dari solusi saudara-saudara sekalian pada bagian akhir pidato politik ini saya ingin membangkitkan semangat dan energi perubahan kita makin dekat dengan pemilu makin banyak gangguan tantangan dan ujiannya kita kita harus berani dan bersatu untuk menghadapinya bersama-sama dalam semangat ini izinkan saya secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada para patriot bangsa yang juga hadir bersama kita saat ini beliau-beliau adalah senior-senior saya para jenderal laksamana marsikal purnawirawan TNI Polri yang siap berjuang bersama kita bersama rakyat Indonesia mewujudkan perubahan dan perbaikan terima kasih terima kasih for your service akhirnya saya ingin meyakinkan kembali dengan bertanya kepada seluruh hadirin yang berada di ruangan ini apakah kita yakin memperjuangkan perubahan dan perbaikan yakin apakah kita berani menghadapi ujian dan tantangan berani dan apakah kita siap bekerja keras untuk mewujudkan kemenangan siap mari kita satukan energi dan kekuatan mari hadirkan gelombang dan getaran perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik Indonesia untuk semua demokrasi terima kasih Tuhan bersama kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hop Jalan! 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 Jalan!